Halo para sahabat, kembali bertemu dengan saya Philips pada video ini. Lebih lanjut saya akan membahas tentang infeksi pada sistem urogenitalia, yaitu sistem perkemihan dan sistem kelamin pada manusia. Kalau sistem urinary itu, fungsinya mengatur komposisi kimia dan volume darah, dan dia mengekskresikan limbah nitrogen dan juga air. Selain itu, sistem perkemihan atau urinary itu bisa memiliki fungsi dalam imunologi, yaitu flushing effect atau fungsi pembilasan. Jadi kuman-kuman yang bisa masuk melalui seluruh kelamin, seluruh kencing, atau yang lain-lainnya itu bisa dibilas oleh air seni. Jadi jangan suka tahan-tahan buang air kecil, karena harus cukup minum. Selanjutnya ada sistem reproduksi, fungsinya untuk menghasilkan satu saja gamet atau sel kelamin. Selain itu ada juga struktur-struktur yang mendukung untuk reproduksi, misalnya saja kalau pada wanita itu ada struktur untuk mendukung kehamilan. Sumber infeksi, biasanya ada dua macam. Kuman itu bisa berasal dari lingkungan, dari luar. Misalnya air mandi yang kurang bersih dan sebagainya. Atau juga bisa kumannya berasal dari tubuh kita sendiri, hanya salah tempat. Harusnya dianus masuk ke dalam saluran urogenitalia. Terjadi infeksi saluran kemih. Jadi sebetulnya kuman-kuman yang dalam tubuh kita itu sifatnya yang menyerang itu adalah oportunistik, untung-untungan. Kebetulan ada tempat, dia berkembang biak di situ. Salah tempat sebetulnya. Kalau pada pria, tentu saja sistem reproduksinya mencakup ada testis, ada saluran-saluran, ada berbagai macam kelenjar aksesoris dan penis. Kalau pada wanita, ada ovarium, ada tuba atau saluran, tuba volopi, ada uterus, cervix, vagina, dan struktur eksternal. Labia mayora, minora, ada klitoris. Flora normal yang biasa ada di saluran kemih adalah bakteri gram positif. Itu yang paling banyak, predominant. Sedangkan lactobacillus itu adanya di vagina. Ada juga actinobacteria, itu ada di seminal vesicle. Selanjutnya, saya akan bicara tentang penyakit bakteri pada sistem urineri. Biasanya itu ada infeksi pada uretra, saluran pembuangan yang paling ujung. Uretra namanya uretritis. Kemudian juga ada infeksi pada kantung kemih vesica urineria. Namanya adalah cystitis. Kemudian ada juga infeksi pada ureter. Ureter, yaitu saluran yang menghubungkan ginjal ke kantung kemih. Namanya ureteritis. Nah, itu dikategorikan sebagai inflamasi saluran bagian bawah. Tentu saja lawannya nanti adalah infeksi pada ginjal. Mikroorganisme yang terlibat pada infeksi bagian bawah ini, terutama adalah u bakteri gram negatif yang ada di usus. Kan mudah sekali pindah ya, dari belakang ke depan gitu. Terutama pada kamu wanita. Karena pendek sekali ukuran uretra-nya. Dan dekat lah. Kemudian penyebarannya bisa naik ke atas ya. Menyerang ginjal. Yang menyerang ginjal itu infeksinya bisa dari bawah. Berlanjut ya. Dari ureter, kantung kemih. Naik ke atas dari tubuh kita sendiri. Atau dari sistem secara keseluruhan. Yang masuk ke darah dan sebagainya. Menyerang ginjal. Radang atau infeksi pada ginjal. Itu namanya adalah pielonefritis. Selanjutnya, sumber lain infeksi bisa berasal dari tindakan medik katheterisasi. Ya, untuk bantu selama tindakan pembedahan. Atau ada kesulitan lain. Itu pakai katheter. Masuk melalui saluran kelamin. Ya, uretra masuknya. Melalui penis pada pria. Kalau pada wanita melalui uretra-nya. Masuk disitu kurang steril, kurang bersih. Kumannya bisa menyerang. Atau penggunaan katheter yang terlalu lama. Misalnya lewat jadi 2 minggu. Lingkungan yang kurang bersih. Itu bisa berbiak kuman-kuman disitu. Dan akhirnya bisa menyerang sistem urogenital. Untuk pengobatannya, tentu saja kita harus mengisolasi kumannya apa. Dari sampel urin misalnya. Atau jadi hapusan vagina atau hapusan jadi bagian-bagian lain uretra-nginitalia. Lalu dilakukan tes resistensi untuk mengetahui antibiotik apa yang tepat untuk terapinya. Kemudian juga kita bahas tentang cystitis. Yaitu inflamasi yang terjadi pada vesika urineria atau kandung kemih. Itu paling banyak umumnya terjadi pada kaum wanita. Dan kumannya biasanya ada 2 macam. Yaitu esterisia coli. Tentunya diri usus, diri belakang. Pelan-pelan kan ada flagel bisa bergerak. Kondisi lembab. Dia bergerak ke depan. Masuk ke dalam uretra. Masuk ke dalam vagina. Dan satu lagi adalah stafilococcus saprofiticus. Stafilococcus saprofiticus. Eserisia coli. Kemudian stafilococcus saprofiticus. Selanjutnya kita bahas tentang infeksi pada ginjal. Namanya itu adalah pielonefritis. Biasanya ini adalah komplikasi dari infeksi yang sudah berlangsung diri yang bawah. Yang diri saya berlangsung bawah. Uretritis, cystitis, dan ureteritis. Biasanya ini 75% penyebabnya adalah eserisia coli. Jadi bawah. Dari mana bawahnya? Dari saluran pencenaan bawah. Jadi anus. Kemudian ada juga penyakit infeksi yang namanya itu leptospirosis. Ini disebabkan oleh kuman yang namanya leptospira interogans. Dari mana ini? Biasanya dari sumber air atau makanan yang terkontaminasi oleh urin dari tikus. Hati-hati ya. Kemasan-kemasan, minuman atau makanan yang lama disimpan di rak. Ada tikus. Nah nanti tikusnya membawa puman ini lalu keluar melalui urinnya. Nanti kita nggak cuci tangan, nggak cuci kemasan. Langsung masuk ke mulut. Wah itu bisa nular dari situ. Gejalanya apa? Ya standar ya. Demam, sakit kepala, nyeri otot. Selanjutnya saya akan membahas tentang penyakit pada sistem reproduksi. Tadi kan sistem perkemihan. Sekarang masuk ke sistem reproduksi. Kebanyakan penyakit-penyakit yang infeksi pada sistem reproduksi itu adalah sexually transmitted infection. Atau infeksi yang ditularkan melalui aktivitas seksual. Yang pertama adalah gonore. Penyebabnya adalah bakteri yang namanya Neisseria gonore. Bakteri ini biasanya bisa ditemukan pada rongga mulut, oral faringal. Faring di pangkal tenggorokan. Kalau kita bikin hapusan, kita bisa dapatkan kuman yang bentuknya seperti biji kopi 2. Dia ada diplococcus. Agak panjang. Kayak belahan kopi gitu. Diplococcus. Atau di genital, di genitalia, di mata, juga di rektum. Bisa ditemukan kuman Neisseria gonore. Gejalanya adalah kalau kena G. Oh iya, nyeri pada saat buang air kecil atau berkemih. Dan bisa, namanya juga penyakit kencing nanah. Memang keluar nanti pus atau nanah melalui genitalia. Saluran kemihnya. Bukan pangginanya, tapi di saluran kemihnya. Kencing nanah. Nah, kalau pada wanita, biasanya gejalanya nggak terlalu nampak. Namanya juga asimptomatik. Kecuali kalau kuman ini naik terus, masuk terus. Jadi saluran kelamin masuk ke dalam rahim atau terus. Bahkan sampai ke saluran telur atau tuba. Nah, barulah di situ mulai timbul rasa nyeri. Dan sebagai dari infeksi ini berlanjut, terjadi namanya komplikasi. Komplikasi yang disebabkan oleh kuman gonore. Namanya itu ada tiga ya. Gonohel, endokarditis. Aduh, sampai ke jantung ya. Bisa ya. Kemudian ada juga gonohel meningitis. Jadi kuman GO juga bisa sampai ke otak. Ada juga yang artritis. Semua kumannya sama penyebabnya. Yaitu Neisseria gonore. Dan kita sudah bahas kemarin ya. Infeksi kuman GO pada bayi yang baru dilahirkan. Keluar melalui saluran vagina. Keluar. Neonatal. Kena matanya. Itu namanya Ophthalmia neonatorum. Nah, selain penyakit sistem reproduksi yang disebabkan oleh Neisseria gonore. Ada juga penyakit infeksi yang disebabkan oleh kuman-kuman yang lain. Namanya itu Non-Gonococcal Uretritis atau NGU. Jadi, Uretritis penyakit pada saluran kelamin yang disebabkan oleh kuman yang Non-Gonococcus. Umumnya disebabkan oleh Klamydia Tracomatis. Nah, kita ini sudah pernah bahas juga ya bisa menyerang mata. Gejalannya ringan. Pada umumnya ringan. Terjadi, apabila terjadi inflamasi pada tuba atau saluran telur. Maka itu bisa melengketan dan itu menyebabkan sterilitas. Kan telurnya nggak bisa masuk, nggak bisa dibuahi. Ya, steril. Dan bisa juga kuman ini, Klamydia Tracomatis ini bisa mengenai mata pada bayi yang baru lahir. Ya, kan pernah saya kasih lihat gambarnya ya. Karena kuman ini. Yang lain-lainnya, umannya adalah Ureoplasma Urealitycum. Kemudian ada juga Mycoplasma Genitalium. Ya, ada Klamydia, Ureoplasma, dan ada Mycoplasma. Selanjutnya, ada juga yang namanya Pelvic Inflammatory Disease atau PID. Ya, yaitu penyakit inflamasi pada pelvis. Merupakan infeksi yang akibat dari infeksi yang ekstensif. Berlanjut terus, akhirnya sampai ke rongga panggul atau pelvis. Jadi infeksi yang sebelumnya di bawah. Berlanjut, akhirnya naik ke atas ke rongga panggul. Kumannya adalah masih yang sama, yang tadi. Neisseria gonorrhea. Kemudian, Klamydia Tracomatis. Ada di bawah. Berlanjut, akhirnya sampai ke rongga panggul. Ya. Namanya, ya, kalau sudah kena rongga panggul adalah Sapingitis. Ya, apabila sudah sapi ke infeksi saluran telur atau tuba. Selanjutnya, ada lagi yang terkenal sekali ya. Selain GO, ada juga namanya Sifilis. Disebabkan oleh bakteri yang namanya Treponema Pallidum. Ini ada tahapannya ya. Cukup lama nih tahapannya. Tahap pertama atau yang lesi primer. Itu biasanya kecil saja dan terdapat pada alat kelamin di satu tempat gitu ya. Di situ ada lesi. Dan apabila kuman ini masuk ke dalam darah berlanjut dan masuk ke dalam sistem limfatik. Maka akan masuk ke dalam tahap yang kedua. Secondary stage ya. Itu akan menjadi ruang pada kulit dan juga selaput lendir. Kemudian seolah-olah sembuh. Tidak diobatin kok hilang sendiri. Seolah-olah, seolah-olah sembuh. Jangan lupa, paling tidak 10 tahun kemudian dia akan muncul lagi. Nah langsung muncul sebagai tahap yang ketiga, tersier. Namanya Gumes pada berbagai organ. Selanjutnya ada juga kuman sifilis ini menyerang janin. Namanya juga kongenital. Jadi selama kehamilan. Itu akan menembus placenta dan akan menimbulkan kerusakan saraf pada janin. Selanjutnya juga dibahas tentang Lymphogranuloma venerium. Lymphogranuloma venerium. L-G-V. Penyebabnya adalah sama seperti yang tadi. Yaitu chlamydia trachomatis. Ini menyebar di Lymph. Dalam sistem Lymph. Akibatnya nanti ada nodus Lymphnya itu membesar. Membengkak. Bahkan bisa menyumbat saluran Lymph. Dan nantinya bagian luar dari sistem genitalia itu juga akan membengkak. Selanjutnya ada kankroid. Kankroid. Nanti dilihat tulisannya. Itu gejalanya nanti ada pembengkakan. Kemudian ada tukak yang rasanya nyeri. Pada selaput membran di genitalia dan mulut. Penyebabnya adalah Hemophilus Ducreid. Selanjutnya ada Faginosis. Penyakit bakteri. Faginosis penyebabnya adalah Gardnerella vaginalis. Dia bisa didiagnosis melalui pengambilan sel epitel di vagina. Nanti terlihat adanya clue sel. Atau sel yang menjadi petunjuk. Petunjuk apa? Petunjuk infeksi bakteri Gardnerella vaginalis. Clue sel. Biasanya dia bentuknya ada satu sel yang bentuknya beda sendiri karena dia kerumuni oleh sel bakteri. Terakhir saya akan bahas tentang penyakit yang disebabkan oleh virus dan oleh jamur. Oleh virus penyebabnya penyakitnya adalah herpes genital. Yang disebabkan oleh virus herpes simplex. Herpes simplex virus tipe 1. HSV 1. Kejalannya adalah nyeri berkemi. Kemudian iritasi pada genital, vesikal, timbul vesikal yang isinya itu cairan. Kemudian ada juga kutil genital. Kutil pada alat kelamin atau genital ward. Yang disebabkan oleh human papilloma viruses. Ada macam-macam virusnya. Dan juga ada AIDS, acquired immunodeficiency syndrome. AIDS yang biasanya tertulang melalui aktivitas seksual walaupun tidak selalu. Sexually transmitted disease walaupun tidak selalu melalui aktivitas seksual. Bisa juga dengan cara-cara yang lainnya. Bakteri, virus, terakhir jamur. Penyakit jamur yang menyerang sistem kelamin pada umumnya adalah kandida albicans. Ini kita pernah singgung juga sebelumnya. Kandida albicans. Itu menyebabkan termasuk non-gonococcal uretritis. Jadi bukan oleh neseria gonore. Yang bisa menyerang baik pada pria maupun pada wanita. Fulfovaginal candidiasis. Menyerang wanita nanti terbentuk lesi yang gatel dan terjadi iritasi juga. Ini sangat rentan terutama pada penyakit jamur. Rentan atau faktor predisposisinya adalah pada wanita hamil. Pada pengidap diabetes mellitus. Itu subur sekali itu kandidanya. Pada pasien-pasien dengan kondisi hamil atau diabetes mellitus. Dan kalau pasien tersebut sedang menjalani terapi antibiotik yang luas. Yang ekstensif. Yang berspektrum luas. Artinya bisa melawan bakteri gram positif maupun gram negatif. Ketika bakteri ini ditekan. Maka jamurnya akan naik. Populasinya. Baik. Sedemikian saya membahas tentang penyakit infeksi sistem urogenitalia. Silahkan nanti didiskusikan, dicari lagi istilah-istilah atau hal-hal yang masih belum dipahami bisa didiskusikan. Sampai bertemu dengan saya di video berikutnya.